Jakarta, CNN Indonesia, Persija Jakarta bakal menghadapi Madura United pada semifinal Piala Gubernur Jatim 2020. Persija jadi juara grup adiklas menakhir, sedangkan Arma sebagai runner-up, Persija bermain imbang dengan Arma FC 1-1 pada laga di Stadion Kanjuruhan Malang, 1,152. Lihat juga, hasil Piala Gubernur Jatim 2020, Arma VS Persija imbang gol-gol pada laga itu dilesakan winger Persija, Rico Simanjuntak dan Johan Farisi. Rico Simanjuntak sempat mengantarkan Persija unggul 1-0 di menit ke-22, Rico melesat kepertahanan Arma dari sisi kanan. Persija bakal menghadapi Madura United, antara foto Aribowo Sucipto Voj, di dalam kotak penalti, Rico langsung melepaskan tembakan bola lop, sempat mengenai tiang, bola bersarang ke gawang Singoedan. Lihat juga, Man City disanksi, Van Liverpool goda De Bruyne ke Anfield tertinggal 0-1, Arma balik menekan macan kemayoran di babak kedua. Mereka baru bisa menyamakan skor 1-1 berkat gol Johan Alvarisi pada menit ke-81. Hasil imbang ini pun, tak mengubah klasemen grup A Persija tetap menjadi juara grup, sedangkan Arma runner-up, kedua tim sama-sama mengumpulkan 7 poin, namun macan kemayoran unggul selisih gol. Persija sebagai juara grup bakal menghadapi Madura United, sementara Arma akan bersuap Persebaya Surabaya di semifinal Piala Gubernur Jatim, Minggu 162. Semifinal Piala Gubernur Jatim 2020 Persija VS Madura United Persebaya VS Arma FC, Bac.